Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang suku Minang. Yuk langsung aja ke videonya. Halo semuanya, nama aku Meta dari jurusan International Business Management. Halo, nama aku Leonardo Jose Gunawan dari jurusan Teknik Permatika. Halo, nama saya Sharon dari jurusan International Business Management. Nah, jadi Minang Kabau itu terdiri dari dua kata lho. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah Minang yang artinya menang, dan yang kedua Kabau yang artinya adalah kerbau. Kenapa ya nama daerahnya Minang Kabau? Nah, sebenarnya ada cerita di balik nama ini. Nama Minang Kabau terinspirasi dari kecerdasan masyarakat Minang dalam melakukan aduk kerbau Minang dengan kerbau Jawa yang bertujuan untuk mencegah adanya pertempuran. Kira-kira ada yang tahu gak nih masyarakat Minang itu bagian dari bangsa apa? Jadi, masyarakat Minang merupakan bagian dari bangsa Deutronoayu atau Melayu Muda yang bermigrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera pada 2500-2000 tahun yang lalu. Nah, masyarakat Minang biasa menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awam. Nah, ada yang tahu gak nih, kira-kira suku Minang itu letaknya di mana aja sih? Ya, jadi suku Minang itu terletak di Sumatera Barat. Tapi, suku Minang itu bukan hanya di Sumatera Barat doang loh letaknya, kira-kira di mana aja ya? Nah, banyak nih. Kayak misalnya yang pertama itu ada di separuh daratan Riau. Selain itu, ada juga di bagian utara Bengkulu. Selain itu, ada di bagian Barat Jabi. Ada di Pantai Barat Sumatera Utara juga. Dan ada di Barat Daya Aceh. Dan yang terakhir, ada loh di Negeri Sembilan di Malaysia. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa dari daerah Minang. Jadi, bahasa Minang yaitu salah satu bahasa yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu dari rumpun bahasa Melayu. Nah, secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Dialek dalam bahasa Minangkabau juga banyak loh, adik-adik. Contohnya adalah setiap kampung yang dipisahkan oleh sungai memiliki dialek bahasanya masing-masing. Wah, unik banget ya. Nah, bahasa Minangkabau juga memiliki dialek yang sangat bervariasi loh. Kenapa ya kira-kira aku udah bisa dibilang bervariasi? Nah, jadi contohnya itu ada beberapa kampung yang hanya dibatasi oleh aliran sumai saja loh. Dan artinya, mereka itu memiliki jarak yang sangat dekat, tetapi memiliki banyak dialek yang berbeda. Kebayangkan, teman-teman, kenapa banyaknya dan bervariasinya dialek suku Minangkabau. Sekarang, kita akan membahas upacara adat yang ada di suku Minangkabau. Kira-kira ada apa aja ya? Upacara adat yang pertama, yaitu upacara turun mandi. Upacara ini memiliki keunikan yaitu hanya bisa dilakukan di sungai atau biasa orang Minang menyebut dengan batang ayah dan memperingati lahirnya seorang anak ke dunia yang berpaksana sebagai bentuk rasa syukur dan memperkenalkan sang bayi kepada masyarakat. Selain turun mandi, suku Minang punya acara adat yang lain juga loh adik-adik. Upacara adat yang kedua adalah Batagak Pangulu. Keunikan dari upacara adat ini adalah diadakan dengan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama 3 hari bahkan seminggu. Batagak Pangulu dilakukan setiap memperingati diangkatnya seorang penghulu atau pimpinan suku atau yang disebut juga dengan datuak. Makna dari Batagak Pangulu adalah resminya pengangkatan penghulu suku baru, yaitu laki-laki yang berilmu, adil, arif, bijaksana, berakal, dan dewasa. Nah, upacara adat yang ketiga namanya adalah Makan Bajamba. Apa sih Makan Bajamba ini? Jadi, Makan Bajamba adalah upacara adat yang dilakukan bersama-sama dan di tempat yang sudah ditentukan. Upacara ini juga memunculkan rasa kebersamaan lo, terlebih lagi tanpa melihat dan memandang status sosialnya. Sekarang kita akan membahas makanan khas dari Minangli. Yuk langsung aja ke makanan yang pertama. Makanan pertama ada Sate Padang. Sate Padang merupakan sate berbahan dasar daging sapi yang disajikan dengan bumbu kacang dan kecap. Selanjutnya, ada makanan utama khas Minangli adik-adik, yaitu nasi kapal. Merupakan nasi dengan lauk kau khas Minangli seperti gulai urat kasi sapi atau kerbau, rendang, dan sayur nangka. Wah, enak banget ya kayaknya. Nah, makanan khas Minangli yang terakhir ada 9 khas dari Minangli, yaitu lamang tapai. Lamang tapai ini adalah petan yang dimasak dengan santan pelapa, lalu dimasukkan ke dalam bumbu dan dibakar. Siapa yang suka menari? Suku Minang juga punya loh tarian khas Minang. Yuk kita pelajari tarian khas Minang yang pertama. Yang pertama adalah Tari Rantak. Tari Rantak merupakan tarian asal Minang yang mana gerakannya terinspirasi dari gerakan pencaksila. Hmm, kira-kira apa ya tarian khas Minang selain Tari Rantak? Yuk kita lihat. Berikutnya adalah Tari Randai. Tari Randai adalah tarian Minang yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sembari menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian. Masih ada lagi nih adik-adik tarian khas Suku Minang. Kalau yang ini mirip dengan tari saman. Nama tarian ini adalah Tari Indang. Gerakan Tari Indang berfungsi untuk menyampaikan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Misalnya berisi pujian-pujian kepada Allah, Rasul, dan juga Khalifah Indang. Hai adik-adik, it's quiz time. Adik-adik, jawab soal yang ada di layar ya. Soal yang pertama adalah Cemilan ketan khas Minang yang dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar yaitu A. Gemblong B. Lamang tapai C. Onde-onde D. Ketan susu Kira-kira apa nih jawabannya adik-adik? Aku kasih waktu tiga detik ya. Tiga Dua Satu Oke, jadi jawabannya yaitu B. Lamang tapai Adik-adik, sekarang jawab pertanyaan kedua ya. Soalnya, Tari khas Minang apa yang terinspirasi dari gerakan pencak silat? A. Tari Indang B. Tari Rantak C. Tari Piring C. Tari Piring D. Tari Randai Jawabannya apa ya kira-kira? Aku kasih waktu tiga detik deh. Satu Dua Tiga Dan jawabannya adalah B. Tari Rantak Nah, pertanyaan yang ketiga Suku Minang Meniputi Wilayah berikut ini Kecuali A. Daratan Riau B. Utara Bengkulu C. Jakarta Dan yang D. Barat Daya Aceh Nah, kira-kira Apa nih jawabannya ya teman-teman? Aku hitung sampai tiga ya Satu Dua Tiga Nah, ayo kita lihat jawabannya ya Nah, jawabannya adalah yang C. Jakarta Nah, sekarang kita lanjut ke quiz yang terakhir Jadi, soalnya yaitu Masyarakat Minang biasa menyebut kelompoknya dengan sebutan apa ya? A. Urang Kito B. Minang Awak C. Urang Minang Atau D. Urang Awak Ayo, kira-kira apa nih jawabannya? Aku kasih waktu tiga detik lagi ya Tiga Dua Satu Jadi, jawabannya adalah D. Urang Awak Siapa nih yang benar? Atau pada salah ya? Adik-adik, quiznya udah selesai nih Berarti, sandanya pertemuan kita sudah selesai sampai di sini ya Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.